Perancangan RUU-EBET diharapkan dapat memberikan regulasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara optimal dan efisien, sehingga dapat memperoleh target bauran EBT dan pencapaian net zero emission di Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, melihat krisis energi yang sedang dialami oleh negara-negara Eropa, RUU-EBET diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan sebagai regulasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Untuk terus memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan emisi yang dihasilkan, kecukupan energi harus, tetapi ingat kita juga memperhatikan net zero emission. Itu artinya apa? Sumber-sumber energi yang mau kita gali, yang mau kita develop juga harus memperhatikan net zero emission tadi. Artinya yang kita develop adalah energi yang rendah emisi. Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno menambahkan, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif kepada sumber-sumber energi baru terbarukan dan kepada para konsumen dalam bentuk subsidi untuk mendorong pengembangan dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan, sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang negara dalam sektor energi. Jadi berbagai insentif harus diberikan, misalkan saja untuk pembangkit-pembangkit yang sifatnya energi baru terbarukan, misalnya angin, surya, dan lain-lain itu harus diberikan insentif. Insentif dalam bentuk misalnya insentif fiskal, insentif untuk pembelian lahan, dan lain-lain. Saya kira itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tergerak untuk lebih meningkatkan bauran energi itu. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.